Nah lanjut nih Kasus suap Ketok Palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 Atas terdakwa Arahmat Eka Putra Dan Zainul Arfan Menerima putusan banding pada Rabu Tanggal 18 Mei Lalu lur dengan hasil putusan Menambah hukuman Para terdakwa Kita tengok Di pantauan Banjek Dalam kasus suap Ketok Palu Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 Atas terdakwa Arahmat Eka Putra Dan Zainul Arfan Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberatasan Korupsi Mengajukan upaya hukum banding pada 14 Maret 2022 lalu Dan pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 Amar putusan banding telah diterima Dengan isi putusan Menyatakan terdakwa Arahmat Eka Putra Dan Zainul Arfan Terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama Dan berlanjut Sebagaimana didakwakan Dalam dakwaan Kemudian menjatuhkan pidana Kurungan penjara Selama 4 tahun dan 6 bulan Dan denda sejumlah 200 juta rupiah Apabila tidak dibayar Diganti dengan pidana kurungan Selama 3 bulan Terdakwa juga diwajibkan Membayar uang pengganti Sejumlah 50 juta rupiah Subsider 2 bulan Kurungan penjara Serta para terdakwa Dikenalkan pidana tambahan Pencabutan hak Untuk dipilih Dalam jabatan publik Selama 5 tahun Setelah menjalani Pidana pokok Sebelumnya dalam ponis Hakim pengadilan negeri Jambi Rahmat Eka Putra Dan Zaidul Arfan Di ponis pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara Dan denda 100 juta rupiah Subsider 2 bulan kurungan Serta membayar Uang pengganti 50 juta rupiah Subsider 1 bulan Kurungan penjara Iqbal Cek TV Melaporkan Sub indo by broth3rmax